Coba cari komunitas keilmuan yang bisa mendukung karir akademik Anda disini Apa aja markas usul itu mungkin salah satunya Kemudian ada ini, ada itu, kan banyak tuh, itu bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di acara podcast, podcast markas Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan Satu yang lagi banyak diperbincangkan lah di mahasisir ya tentang tulisan-tulisannya Bahkan anak punya teman tuh, dia mentalis perdebatan antun sat Masa? Iya Di talhis? Dia raku maksudnya? Iya, jadi awalnya itu katanya perdebatannya ada dari facebooknya bukan komuninya Tapi dari Ustaz Burhan, eh Burhan En Bas Norak Kan awalnya disitu Karena tuh dia debat sama yang lain Ngutip dari Pak Muni Terus, antun ngebahas kutipannya itu Bisa dia punya kerjaan kayak gitu? Jadi, malah anak tuh Ngertinya perdebatan anak tuh dari talhisan dia Terus, gimana kesimpulan dia gimana? Kesimpulannya kemarin belum selesai Belum selesai? Belum selesai sama ini Pertempuran belum selesai Jadi, dia mentalis sebelum ada zoom itu Jadi, belum ada Dia juga belum menyimpulkan apa-apa gitu Enak baru itu? Enggak, teman saya sendiri Tiga-tiga Di jurusan tafsir gitu Ada kan yang terbaru yang dengan Pak Ali Dan setelah itu ada diskusi lagi Kau ini dengan ahli perbandingan agama Sebenarnya untuk sama-sama Dua tanda petik ya Menghajar gitu Dengan berbagai perspektif Emang itu rame? Kalau yang Pak Muni itu rame memang Kalau yang Pak Ali ini Belum dapat talhisan dari yang itu Jadi gitu Jadi, beliau Namanya Ustaz Muhammad Nuruddin Biasa yang dipanggil Ustaz Nana ya Akramnya ya Asli dari Sukabumi Tapi tinggal di Tanggerang Tinggal di Tanggerang Sekarang lagi nulis Pasca Sarjana Dan Alhamdulillah Tahwidinya juga lancar Dua tahun Satunya juga Bahkan Beliau dapat nilai besar lah Mutafawikin gitu ya Dapat Baik tu zakat Itu biasanya orang-orang yang Berprestasi yang dapat Terus banyak juga tulisan-tulisan beliau Banyak juga ya tulisan-tulisan beliau Nanti di Adalah Mungkin nanti lihat di Facebooknya Nanti lihat Ada tentang Mantik Logika Ya sesuai lah Dengan jurusannya Akhidah Filsafat Oke Nama saya Muhammad Aldi Ya Muhammad Aldi Rais Bisa dipanggil Aldi atau Maldi Dari jurusan Tafsir Tingkat 4 Tingkat 4 Dulu pernah Jadi muridnya Sudah di Markasusuluddin Dulu belajar mantik Idolul Mubham Tapi yang diajarkan Bukan cuma Idolul Mubham Kayak hampir Semua pelajaran mantik Itu dimasukkan Dari Vizal Makulat Dari Buku Beliau sendiri Dan dari Banyak lah Artikel-artikel Dan di sebelah saya Ada Perkenalkan Nama saya Fahri Hawahda Saya Fakultas Tafsir Nama Tingkat 4 Tingkat akhir Insyaallah tahun ini Nulis ya Amin Berarti lagi nulis Tapi nulisnya mudah Dari tahun 2000 Enggak Saya tuh nulis Salah setam Hidid Itu 2002 2000 Sebenernya 2018 Sudah selesai S Tam Hidid 2 Tam Hidid 2 Tam Hidid pertama Itu 2017 Ya 2018 Jadi 2019 Sudah Sudah kelar S2 Itu ya Mendelaskan Ada ketentuan Harus Nyari Judul Nah Judul Itu baru Ketemu Sekitar 2000 Ya Perkiraan Akhir 2019 Sebenernya Habis itu pulang Pulang karena Ada kondisi COVID Jadi Terpaksa Harus tersandra Di Indonesia Selama 2 tahun Gak bisa balik lagi Karena ada COVID Kemudian Ya Disana hidup Di pesantren Ketemu sama Jodoh Merdeka Pulang-pulang Udah merdeka Dari kejombloan Dari kejombloan Kamu kan masuk Ada jombloan Iya Gak kuih aja Jomblo yang merdeka Dimana Jomblo itu tersiksa Habis itu masuk Apa namanya Balik kesini Balik kesini lagi Selama 2 tahun Sebenernya gak dikerjain Gak dikerjain Karena Terutama Ada kesibukan Dikerjain Terutama dikerjain Cuman Beberapa halaman Ada sekitar 80 halaman Habis itu Memutuskan pulang Dengan segala Proses yang agak ribet Pulang kesini Terhitung berarti sekarang Ini baru bulan ketiga Berusaha 3 bulan Dikerjain baru disini Serius Sekarang sih Alhamdulillah Udah sekitar separuh Separuh dari TSE udah digarap Tinggal separuhnya lagi Mudah-mudahan Si Pertengahan tahun Udah kelar Gitu ya Udah kelar Kemudian Menunggu sidang Pulang Boleh spoiler judulnya gak Atau masyarakat Gak-gak Judulnya itu Dulu ceritanya itu Agak sedikit unik sebenarnya Jadi gini Dulu tuh pernah Memajuin judul Proposal Ada majelis kisam kan Seperti ada judul Tentang Said Nursi Tentang teodisi Dalam perspektif Said Nursi Teodisi itu Kalau bahasa Namanya Muskilatushar Persoalan tentang bagaimana Dunia ini ada banyak Keburukan Kejahatan Kezaliman Dimana Keberdahan Tuhan Yang maha pengasih Dan maha penyayang Jadi para teolog itu Berusaha Suka cari mencari celah Mendamaikan itu Antara Entitas Tuhan Yang maha puasa Maha pengasih Maha penyayang Maha rahmat Dengan adanya Fenomena Keburukan Dan kejahatan Yang kita saksikan Yang kita saksikan Apakah itu menafikan Keburukan Tuhan Atau tidak Nah dia itu Mau majuin itu Singkat cerita Pas mau diajuin Ada teman Mesir Nawarin Proyek Masyruk ya Kalau dalam bahasa Kulia Tahkik Waktu itu emang Kita juga cemas-cemas Soalnya denger-dengar Kalau majuin judul itu Agak susah Ditambah waktu itu Emang lagi butuh Tasdik Karena pengen pulang Sementara Tasdik baru bisa dikasih Kalau udah Ngajuin judul Ceritanya itu begitu Akhirnya Teman Mesir ini Nawarin Mau gak ikut saya Nahkik-nahkik Bukunya Ima Melakoni Kita Ima Melakoni Ini Telkis Tejrim Nah pas Dua tahun kemudian Udah dicetak Ternyata kan Di Darul Ihsan Tapi kan gak jadi masalah Kata dosen Bibi sih Gak jadi masalah Karena Itu kan tahkik di jari Bukan tahkik ilmi Tahkik ilmi itu artinya Tahkik yang Ditulis Untuk Memperoleh Gelar Keilmuan tertentu Di kampus tertentu Ya sejauh ini kan Belum ada memang Pasti saya belum ada juga Gak jadi masalah Nah sejauh cerita Menurut saya nawarin itu Yaudah Awalnya itu pengennya Supaya dapet tasdik aja Habis itu Di Amini gitu Yaudah lah Ikut aja Eh pas ikut Ternyata diterima Diterima itu kan Ada dua tahapan Kalau di kuliah itu Ada majelis kisem Pertama itu Jadi proposal kita itu masuk Layak atau enggak nih Diseminarkan Belum diterima sepenuhnya Sebenuhnya Cuma bisa diseminarkan Setelah itu Sekian bulan kemudian Satu bulan kemudian Ada seminar Diseminarkan Baru kita masuk Pas masuk ya Bareng sama orang Mesir itu Dia nanya kan Ya biasa Nanya yang gak terlalu banyak lagi Jadi yang bikin kaget itu Kenapa kok dosen-dosen itu Menjadi pada setuju Tiba-tiba Ada tujuh orang Apa berapa gitu Intinya disepakati aja Itu gak Prosesnya gak Ya masyru gitu Tahtik 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 Itu lebih Saran sih ya Kalau bagi yang Mahasiswa S2 Kalau pengen cepat selesai Gitu ya Mending gak bilang Tahtik aja Kan ada hadis bilang Rasulullah itu Kalau dipilih oleh dua perkara Yang salah satunya Lebih mudah Gitu ya Malam yakum isman Rasulullah Sisi yang Lebih mudah Selama itu bukan dos Atau sama-sama Karya ilmiah Gitu kan Itu lebih Lebih Sebenarnya Meskipun ada Titik-titik kesulitan Itu ada ya Kalau nakik itu Mungkin di kesulitannya Membaca manuskrip Kemudian Mengkomparasikan Manuskrip satu Dengan manuskrip lain Belum kita Menganalisis Berikan komentar Sama aja pada akhirnya Cuman kita Materi keilmuannya Udah ada Bahannya itu Udah Bahan mentahnya Udah tersedia Itu juga bisa melatih Itu tentang Talfiz Tajri Punya imam lakoni Alhamdulillah Jadi ya sekarang Ya udah Gimana lagi Udah diterima Belanjutin aja Alhamdulillah Segitu Alhamdulillah Berarti pas Ngejar di markas itu Udah Belum Itu masih proses Masih proses Waktu ngajar 2019 itu Itu masih Masih proses Tapi yang jelas Ketika pulang itu Udah Udah selesai Baruah Kan ada istilah Baruah Baruah itu Artinya pembebasan Artinya kita Minta Keterangan dari Setiap kampus Palingnya 25 kampus Semesir Wajudu kita itu Belum ada Itu setelah Baruah selesai Kemudian Majus kuliah selesai Baru pulang Itulah sekira-kira Apa namanya Ringkasan Episode ringkasan Dari awal mula Itu udah paling ringkas banget Loh ya Iya Karena kemarin Sempet cerita juga Kan di Waktu di Ini nih Ini penting Idealis Andung Dalam belajar Tutup mahasiswa Baru Maupun yang setengah Lama Apalagi yang udah lama Yang udah lama Tapi gak pulang-pulang Jadi sebenernya Yang paling penting Dalam proses belajar itu Bukan mempertanyakan Apa yang kita dapat Dalam arti nilai Loh ya Tapi yang paling penting Itu adalah Apa yang kita bisa Setelah kita belajar Oke Paham gak maksudnya Jadi belajar itu Orientasinya itu Membangun kompetensi Bukan meraih prestasi Saja Boleh Prestasi itu penting Bagi sebagian orang Loh ya Prestasi akademik itu penting Menjuara ini Menjuara itu Itu penting Sebagai bagian dari Warna perjalanan akademik Ya Sebagai Bagian dari warna saja Tapi itu Bukan yang terpenting Dan tidak layak Dijadikan sebagai Satu sisi yang paling penting Kenapa? Karena pada akhirnya Ketika orang pulang Berkiprah di negeri Masing-masing Kita ini Tidak akan Dipertanyakan Tentang soal-soal Yang sampingan itu Yang dipertanyakan itu Anda bisa apa? Apa yang bisa kita nikmati dari Anda? Manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari Anda Selama Anda belajar di sini? Dan mereka tidak akan bertanya Berapa tahun Berapa tahunnya kita di sini Nilai Jadi Mahasiswa itu penting Menanamkan Atau menjawab Sebisa mungkin pertanyaan Apa yang Saya bisa Setelah saya kuliah Bukan Nilai berapa Yang harus saya dapat Ketika kuliah Ya Menjawab pertanyaan yang kedua tadi Tetap penting Nilai itu mungkin penting Paling penting Supaya lulus saja dong Kalau tidak lulus Bagaimana tidak pulang-pulang juga? Itu penting Tapi banyak orang Orientasi belajarnya itu Lebih terfokus pada nilai Sehingga dia Kalau merasa nilainya tinggi Dan dia merasa puas Padahal Justru Kalau Anda merasa Dengan nilai besar itu Kompetensi Anda tidak meningkat Harusnya Anda merasa wiris Dengan diri Anda sendiri Karena itu paradoks Ada orang nilai tinggi Tapi kemampuan Kompetensi keilmannya lemah Dan itu ada Kenapa itu bisa ada? Karena banyak orang Yang kalau belajar itu Hanya untuk ujian semata Supaya dia menggugurkan Kewajiban Bisa menjawab soal-soal ujian Lulus Dapet jasa S1 Pulang Ya Ketika sudah pulang Dia tetap bertanya Saya bisa apa? Pertanyaan itu masih ada Masih menggelayut di kepala Kalau sejak dia kuliah Memang Pembelajarannya Itu tidak terorientasi dengan baik Tidak terarah dengan baik Saya ini Setelah kuliah Mau jadi ahli apa? Bisa apa? Kompetensi apa? Skill saya apa? Jadi kuliah itu Mau di timur tengah Mau di Eropa Mau di Indonesia Hatta lurusan pesantren sekalipun Gitu loh ya Belajar itu Yang baik itu adalah Belajar yang terorientasi Terarah Jelas tujuannya apa Kalau sekarang saya belajar ini Niatan saya belajar ini adalah Ini Pengen kesini Bukan berarti kita agak mempelajari yang lain Yang lain tetap dipelajari Tapi kita punya prioritas Ya Ada ilmu-ilmu yang kita suka Yang ingin kita pelajari dengan serius Yang itu menjadi keahlian kita Itu yang nanti dipakai Gitu loh Kalau pulang itu ya Bahwa kemudian kita nilai kecil Nilai besar Bagi sebenarnya mungkin penting Tapi itu bukan yang terpenting Jadi Nah Dengan prinsip semacam ini Orang mau nilai kecil Mau nilai besar Kalau niatan dia adalah Belajar dan mengasah kemampuan Jangan takut Pulang kuliah Pulang dari Mesir itu Gak bingung mau ngapain Jadi Orang yang punya kemampuan Itu pasti dipakai Sebaliknya Orang yang punya gelar Tapi miskin kemampuan Gak bakal dipakai Mungkin biasanya dipakai Buat administrasi ya Tapi dipakai dalam arti Memberikan manfaat yang luas Ini penting Ini penting karena Ya mungkin beberapa orang Ada yang punya mindset Seperti itu Cara pola pikirnya Mungkin perlu Dikoreksi ya Perlu dikoreksi Kalau Arah belajar Tentu disana tujuan-tujuan lain ya Orang belajar itu macem-macem kan Tapi Tapi ya itu tadi Ya kita kalau belajar Apa namanya Petua agama Belajar Demi mencari ilmu Berdekatkan diri kepada Allah Itu betul Gak ada Gak ada perselisihan Dalam itu Tapi kan kita hidup di dunia ini Mau ngapain gitu loh Setelah belajar itu Mau ngapain Apalagi lulusan timur tengah itu Kadang punya Beban yang lebih Ketimbang Lulusan tanah air Karena kita Ya dengan Alpamater kita 6 besar al-azhar Orang itu kadang Meminta sesuatu yang lebih Juga dari kita Nah kalau kita Gak bisa mengekspektasi itu Dengan kemampuan kita Ya mereka bisa kecewa Jadi Teringat tulisan Antum Yang ada di Facebook ya Karena Banyaknya Dan membudaknya Dan apa ya Sekarang tuh banyak Yang tertarik ke Al-azhar Dengan mudahnya Apa Ijroat Atau mudah apa Administrasi Administrasi Itu kan Mudah juga Mahasiswa itu Apa ya Bahkan sekarang ada yang Mau muadalah Mau adalah dari itu kan Jadi Pasti banyak banget itu Jalan menuju al-azhar Jadi Tulisan Antum kan pernah Mengutip gini Intinya Banyaknya mahasiswa al-azhar Jadi Membudak itu Jadi semakin kualitasnya juga Semakin menurun Kalau gak salah ya Jadi Ada sangkut-pangkutnya nih Sama rumah pembinaan Menurut Antum Pandangan Antum ya Gimana sih Peran rumah pembinaan Apakah Ketika Semakin banyak kuantitas Apakah rumah pembinaan Itu sangat Solutif ya Solutif Solutif Jadi solusi bukan Apakah itu sebuah solusi Ya gini Sebagai salah satu upaya Itu bisa dipertimbangkan Sebagai salah satu upaya Tapi pada akhirnya Tadi ingin dikoreksi Jadi Pembudakan mahasiswa itu Sebetulnya Bisa diatasi Atau persoalannya itu Bisa Digambarkan Tidak sedramatis Yang kita tulis Kalau seandainya Para mahasiswa itu Sadar Dengan tujuan Mereka datang ke sini Persoalannya adalah Siapa yang menyadarkan mereka 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 yang membudak Semikian banyak itu Kan itu problemnya Ya kan Kalau urusan Bimbing membimbing Ya senior Senior yang mana Kadang seniornya Tidak terbimbing Senior tidak terbimbing Membimbing yang Butuh bimbingan Apa yang terjadi Begitu kan Jadi kita perlu Membaca fenomena itu Secara utuh ya Problemnya itu Dari mana Tapi sekarang kan Kita gak bisa Merubah fakta Yang sudah terjadi Itu mungkin Bisa dipertimbangkan Tahun-tahun yang akan datang Cobalah Mbak Su Jangan terlalu banyak Toh kita itu Tidak butuh banyak Orang yang belajar agama Yang kita butuhkan Itu orang yang serius Belajar agama Gak usah banyak-banyak Belajar agama mah Masa jadi kiai semua Kan gak seru juga Kalau tiga ribu orang Jadi kiai semua Siapa yang jadi Muridnya kan gitu Jadi Nah yang kita Prihatinkan itu ya Keadaan disini Kita gak perlu Bicara itu panjang lebar Sekarang bagaimana Kita mengatasi itu Sebagai salah satu upaya Untuk Meningkatkan kualitas Keilmuan Ya komunitas Komunitas Kalau kita menggunakan istilah yang lebih keren Komunitas epistemik Semacam ini Ngertinya Komunitas keilmuan Semacam ini ya bagus Saya juga menyarankan Anak-anak baru Yang Hidupnya tidak terorientasi Dengan jelas Saya tuh ngapain disini Gak ngerti Karena begini Prinsipnya begini Kenapa penting Karena manusia itu adalah Anak lingkungannya Artinya Karakter Kepribadian Hobi Minat Keilmuan Minat keilmuan Termasuk kemampuan Itu kadang banyak Dipengaruhi oleh lingkungan Sekitar kan Lingkungan dalam arti yang luas ya Bukan cuma teman tidur ya Lingkungan dalam arti Hal-hal yang berkaitan Dengan kehidupan Sehari-hari kita Termasuk urusan Isi handphone Itu juga lingkungan kan Nah Komunitas semacam ini Bisa membantu Kenapa? Karena kita punya orang Yang satu misi dengan kita Satu visi dengan kita Sehingga Di saat kita malas Melihat orang lain belajar Kita kan akan ikut tuh Akan terdampak Ya kan Dengan ajakan orang Saat kita Tidak punya Semangat Ada orang yang Menyemangati Bukan dengan lisan Tapi dengan apa yang Mereka lakukan itu Bisa menjadi semangat Tersendiri kan Nah itu penting sebetulnya Terutama bagi orang-orang Yang memang Karakter Atau apa Katakanlah rasa cinta Terhadap ilmunya Belum tumbuh Karena rasa cinta Terhadap ilmu itu Tumbuh dengan Pembiasaan Dan lingkungan Orang kalau lingkungannya Bisa membuat dia Suka dengan ilmu Dia akan suka Tapi kalau dia hidup Dengan lingkungan Yang buruk gitu ya Ya begitulah Jadi Kepribadian Karakter Hata cara pandang Termasuk prinsip hidup Banyak Hata agama Sekalipun Sekarang berapa banyak Orang yang Meninggalkan agama Gara-gara membaca Tulisan di internet Mengakses itu Pandangan-pandangan Menyimpang Dia gak bisa menjawab Langsung Ah Tuhan Kok ada atau enggak Ini Quran Ini benar-benar Dari Tuhan Kan gitu Karena jadi skeptis Mending dia Kalau misalnya Nanti tobat Kalau misalnya Di pertanggahan Datang malaikat Ya kan Tuhan ada atau enggak Langsung Malaikat diserah Ya datang gitu Jadi itu penting Nah Tentu disana Ada solusi-solusi lain Solusi lain ya Nah Solusi lainnya Yang tidak kalah penting Sebenarnya gini Kekeluargaan itu Masing-masing keluargaan itu Perlu Akhirnya perlu Mengadakan semacam Bimbingan secara berkala Untuk anak-anak baru itu Gak usah seminggu sekali Katakanlah Sebulan dua kali Sebulan sekali Ada semacam kumpulan wajib Dan ada senior-senior Yang Memberikan arahan Karena anak baru itu Kadang Yang Namanya anak muda ya Jati dirinya Masih Labil Ya kan Gampang terpengaruh dengan arus Kadang dia Diatinya belajar Beneran Tapi di pertengahan jalan itu Kan ada kerikil-kerikil Yang apa namanya Di pertengahan Kayak orang mendaki gitu ya Ada rintangan-rintangan Kadang dia enggak kuat Menghadapi rintangan itu Entah itu urusan cemewew lah Urusan cewek Kalau orang kayak gambar Urusan cowok Gitu ya Kemudian urusan Apa ekonomi Dan lain-lain Jadi Ya itu tadi solusinya Kalau seandainya anak baru Ini dibimbing dengan baik Insyaallah sih Sebetulnya Justru kalau mereka Kita membayangkan nih Kalau seandainya orang ribuan ini Belajar agamanya benar-benar Gitu Itu disembuh wajah Islam Tapi kan kenyataannya Sekarang kita menyaksikan begitu Harapan sih Harapan kita Mudah-mudahan ya Semuanya bisa berjalan dengan baik Nah sebagai salah satu upaya Sekali lagi Anda coba Kepada anak-anak baru Coba cari komunitas keilmuan Yang bisa mendukung karir akademik Anda disini Apa aja Markas usul itu mungkin ya salah satunya Kemudian ada ini Ada itu Kan banyak tuh Itu bagus Pengalaman Anda juga masuk ke Markas usul Kayaknya Kerasa banget Dibantu Tadi kan katanya kan Solusinya itu banyak Banyaknya pembimbingan Nah Kan tadi kan Mengubah Pemahaman ya sat Gimana kalau misalkan Di Apa Pemahaman-pemahaman Kan ada tuh Kadang pemahaman-pemahaman Yang gak sejalan dengan Wahabi gitu ya Cara memfilterisasinya Itu kita kan Ya mungkin Begitulah Wahabi Cara memfilterisasinya Seperti apa Nah iya Kemarin sempat denger Ada Bahkan ada beberapa Kita tidak bisa menafikan ya Ada beberapa Syekh yang memang Di luar Azhar Kadang Ada mahasiswa yang Mengikuti itu Gimana maksudnya Sekarang begini ya Pernah itu dulu Ada gerensai itu Dalam dua tanda petik Yang agak murka Dengan Dia dulu tuh ceritanya Ada kelompok mahasiswa Yang bermukim Di satu daerah Pijaman saya dulu 2000 Gak tau persis lah Dari berapa 2015 Ada sekolah mahasiswa Yang Beli di satu daerah Itu mendapatkan dana Dari Ulama-ulama belahan sana Kalau lah Mereka itu ulama ya Dari orang-orang belahan sana Itu sampai beritanya ke gerensai Mau dideportasi mereka itu Jadi gerensai itu burka Dalam arti apa Ya secara keilmuan Mereka itu kontras Dengan Al-Azhar Kalau kita ngotot Menyebarluaskan Atau mencemplungkan diri Dengan ideologi-ideologi Yang menyimpang itu Dan kita tau Al-Azhar menolak itu Namanya kita jadi anak durhata Kan Kita mendapatkan barakah dari mana Kan sebagai orang pesanti Kita percaya dengan keberkahan Percaya bahwa doa para ulama itu Bisa mengalir kepada kita Mungkin kita juga bisa meraih Apa yang kita inginkan Itu diantaranya Gak bisa dilepaskan Dari doa para ulama Doa orang tua Dan lain-lain ya Sebagai bentuk kejujuran Akademik itu ya Jangan jadi orang Bermuka dua Identitasnya Azhari Tapi isinya Wahabi Kan repot Kita pegang teguh Apa yang sudah Diajar oleh Al-Azhar Kan udah Udah jelas nih Ulama-ulama Al-Azhar Yang berpaham Moderat itu kan banyak Nama-namanya itu Udah terkenal gitu Sengaja Allah Perkenalkan tuh mereka Kepada umat itu Oh kamu ikutin Sama yang sana Cuma dia begitu Sebagai sunnah kehidupan Gak semua orang Berjalan di jalan yang benar Dimana ada yang Dimana ada kebenaran Pasti ada kebatilan Ada keimanan Ada keukuran Kita milih aja Mau yang mana Tapi Kalau kita memilih Jalan yang tidak Direstui Oleh ulama-ulama Kita sendiri Gitu ya Kita sendiri akan Menelang resikonya Gitu loh Secara akademik Itu tidak terpuji Secara etis Juga kurang elok Gitu ya Secara Apa namanya Katakanlah Spiritual Itu bisa mengurangi Keberkahan Dengan otak Bukan cuma dengan Interektualitas Tapi bicara dengan Mata batin Punya kedekatan Spiritual dengan Tuhannya Dengan rasulnya Kita ikutin tuh Ulama-ulama yang Kayak begitu Ya kan Kalau misalnya Di Di kairotu Ya ada Seyusri Kan Itu ulama Udah jelas-jelas Itu ulama Kalau ada Sya'ali jum'ah Ya kan Ulama-ulama besarnya Kemudian ada Banyak lah Disini ya Yang terkenal-terkenal Terkenal itu kan Terus Ya Syah Ahmad Itulah imamul muslimin Udah itulah Ikutin aja lah Allah gak Gini Gerencaya itu Itu kan jabatan luar biasa Gelar imamah itu kan Gelar luar biasa Pasti Allah memilih Sosok yang memang layak Untuk menjadi Qiblat Orang-orang Islam Ketika Kebingungan mencari pendapat Kata Lazar gimana Kalau saya masih Sampai sekarang Itu aja Kata Lazar gimana Begitu Ikut aja Dan ifta bilang gimana Ulang-ulang kompeten semua Jadi kita ini sebagai orang yang Apa namanya Ikut serta dalam Dalam apa namanya Kalau perahu itu namanya apa tuh Pelayaran gitu ya Kita ini sebagai penumpang nih Udah ikutin aja Itu perahu itu arahnya kemana Kemudian Gimana nahkodanya Iya gimana nahkodanya Gitu ya Kecuali Kalau kita sudah menjadi Sosok intelektual Yang bisa mengkaji langsung Secara mandiri Gitu kan Kita bisa mencari pendapat sendiri Beristirahat sendiri Ahlam-ahlam Gitu kan Tapi jangan kaya si Munim Munim mah enggak Kayak-begitu Alihadis enggak Sejarah Ya sejarah versi kampusnya Gitu kan Ngerti tafsir enggak Ngerevisi Quran Iya Iya kan Dipenarkan agama lain Iya Apalagi tuh Meragukan sahadat Itu bukan dari Dabi loh Munim si Munim itu Jangan Ini pelajaran loh Bagi teman-teman mahasiswa Anda itu jangan mudah Terpengaruh dengan Ideologi Ideologi Atau pemikiran Pemikiran modern Dari barat Kalau saran saya Begini Daripada harus capek-capek Baca buku Kisahat barat Meskipun itu perlu Tapi kita harus tahu diri Kita bangun fundasi Yang kokoh terlebih dulu Itu Telan dulu itu Ilmu-ilmu alat Ilmu kalam itu Kalau ada saya info Sudah itu Ilmu kalam orang Kalau bisa baca Buku Yimum al-Rosi Al-Imum al-Jurjani Dan lain-lain Itu kalau ditelan semuanya Dipahami dengan baik Mental semua itu Pendapat-pendapat orientalis Dan semacamnya itu Itu kayak semacam Membangun imunitas dulu Gitu loh Tidak apa-apa Pelajari semuanya Jangan dipilih-pilih Betul Tapi anda harus tahu diri dulu Gitu loh Kalau misalnya belum bisa nyetri Jangan pergi ke jalan tol Kalau gak nyungsruk gitu kan Mending kalau selamat Kalau mati di tengah jalan loh Kan gitu Jadi gitu ya Itu pelajaran penting Bagi mahasiswa Timur Tengah Kita tuh punya kesempatan Mempelajari hazanah Terus yang begitu kaya Ya Ulama-ulamanya ada Bersanad pula Kaidah-kaidah keilmuan Diajarkan Kita bangun Keilmuan dari sisi itu dulu Baru setelah kita merasa Sudah ada nih imunitas Mau baca buku sesesat apapun Gitu ya Membaca Betran Russell lah Dawkins lah Sam Harris dan lain-lain Insya Allah Gitu ya Kalau imunitas keilmuan Sudah terbentuk Jadi kita juga gampang Memahami pikiran mereka Juga gampang Mematahkannya pun gampang Yang repot adalah Orang dengan basis keilmuan Yang katakanlah masih rapuh Gitu ya Tapi dia udah meloncat sana Loncat sini Ngutip pun dapat barang Derrida Ya kan Descartes dan lain-lain Bukan berarti kita mengatakan Itu gak boleh dipelajari Dipelajari semuanya Tapi secara bertahap Kalau Anda coba-coba Dengan basis keilmuan Yang masih rapuh itu Udah baca buku-buku barat Baca pemikiran ini Ini Dan Anda terpengaruh Anda mencelakkan diri Anda sendiri Supaya tidak termuninkan Di kemudian hari Ya Sudah jantik Supaya tidak termuninkan Di kemudian hari Belajarlah agama secara bertahap Kepada gurunya Dalami kaidah-kaidah keilmuan Soalnya dengan bidang kita masing-masing Terutama ya Kalau kita bicara Landasan keyakinan Belajar itu ilmu akidah Itu yang benar Akidah ilmu mantik Itu yang benar Karena itu yang menjadi benteng Salah satu benteng terkokoh ya Yang bisa kita jadikan Alat untuk Menepis Atau katakan Menghalangi diri kita Dari berbagai penyimpangan Itu gitu Karena ilmu semacam itu Mengasah Intelektualitas kita Daya kritis kita Kalau baca tulisan itu Benar Enggak Enggak Kalau orang yang terlatih Berpikir secara rasional Dia akan bertanya Ini argumennya apa sih Sesuai apa enggak sih Ini konsisten atau enggak sih Ah ini mengacau Dan sekarang terjadi ya Orang yang ketika membaca Buku-buku ilmiah Kutipannya banyak Pemikirannya Mencerahkan Seolah-olah gak pernah Terpikir oleh para ulama terdahulu Padahal Kalau kita mengkaji Hazanah keislaman dengan baik Yang begono-begono itu Udah ada Gitu loh Pembahasannya udah ada Tinggal dikaji ulang Makanya Kita itu jangan salah alamat Kalau belajar itu Saya sering bilang Sama adek-adek kelas Termasuk diri saya sendiri Kalau mau belajar Yang benar itu Mulai dengan ilmu ilmu alat Karena itu ibarat kunci ya Kalau kita udah bisa pegang Ibarat gudang gitu ya Gampang Kita mau ngambil apa aja Kan udah ada kuncinya Dan belajar itu Gak berarti Harus selamanya Di bawah naungan ulama Kita itu harus belajar mandiri Tapi setelah Kita melihat tahapan-tahapan itu Belajar dulu sama ulama Gak bisa ada otoridak Belajar agama itu Mau jadi ahli agama itu Gak bisa otoridak ya Jadi dokter aja Gak bisa otoridak Gimana jadi agama Gak bisa ada asada gurunya Ada manhaj atau metodologi Keilmuannya yang jelas Gak cuma sekedar Mengadakan ijasa Fulan ini Lulusan ini Lulusan ini Kemudian Gak 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 Termasuk dari metode pembelajaran itu sendiri Ada masalah-masalah Coba kalau kita berkaca pada para ulama terdahulu Kalau belajar kayak apa Jadi semua itu Kalau orang belajar dengan cara begitu Gak usah lama-lama Gitu ya Itu yang kadang perlu diperhatikan juga Tadi tertarik Kalau belajar itu Jangan langsung ke pemahaman barat dulu Nah kebetulan Markasus Sludin disini ada Apa Visinya ya Kasih berbahasa Menguasai turus Sama berahlak mulia Mungkin Tadi Kita tuh belajar ilmu-ilmu alat dulu Kebetulan di Markasus Sludin ini Ada belajar lu alat Ada kitab turo Ada Matan juga Maksudnya Ada ilmu-ilmu alat yang mendukung Dan semoga itu juga Menjadi jawaban untuk Anak-anak Teman-teman kita yang baru datang Untuk Apa ya Jadi Siapa tuh tertarik gitu Untuk masuk Markasus Sludin Tapi ingat ya Gini Pada akhirnya Anden dimanapun hidup Dimanapun Komunitas kemana pun Tempat kita bergabung Padahal kita harus ingat Bahwa itu semua tuh Hanyalah pembantu Jadi ibarat rumah gimana sih Namanya pembantu ya Kita yang mengendalikan gitu Pada akhirnya Yang mengendalikan diri kita Itu kan Komen semacam ini kan juga Enggak Enggak Memonitoring Keaktifitas kita Set 24 jam Padahal ini kita itu Orang-orang bebas disini Ibarat burung yang diterbangkan Dari satu negeri Nyangkol di negeri yang lain Terserah Udah-udah Kadang dimasukkan ke dalam sangkar Beberapa saat Setelah itu kan kita terbang lagi Nah Yang tidak kalah penting itu Ya itu tadi Kita harus pintar-pintar Mencari pergaulan Lingkungan Dan yang tidak kalah penting juga Keimanan ya Karena itu adalah Basis Dari Apa namanya Karakter Seseorang Kalau imannya kokoh Hal-hal yang kurang baik itu Bisa terhindar Atau paling tidak Ada semacam kesulitan Dalam dirinya Untuk mendekati itu Kalau ini Kalaupun terjerumus itu Dia akan segera bertobat Nah bagaimana caranya Kita harus punya Kuru spiritual Dalam arti rujukan Ya Ulama-ulama yang Punya Tidak punya Tidak cuman Matang secara intelektualitas Tapi juga Matang secara spiritualitas Itu penting Ditambah doa orang tua Ya Yang anak-anak baru Kita ini mahasiswa Keberadaan kita ini Keberhasilan hidup kita ini Tidak bisa dilepaskan Dari orang tua Kita itu perlu Ini perintah agama ya Ini jalan kesuksesan Bahkan Kalau kata seyusri itu Jalan terdekat Menuju sorga Itu berbakti Sama orang tua Jadi coba Orang kalau misalnya Belajar Berupaya Gapai cita-cita Kalau ada nama orang tua Di baliknya Misalnya Nama orang tua di baliknya Artinya Dia punya harapan Pengen membahagiakan orang tuanya Sebagai wujud baktinya Kepada orang tuanya Allah kasih jalan Paling tidak ya Saya merasakan Saya ngomong gini Merasakan Dan itu perintah agama Dan Allah itu Menyandingkan Bakti sama orang tua Dengan Menyembahnya Itu kurang gilas apa Kalau pengen keberhasilan hidup Sembah Allah Sembah Allah Itu artinya kita lakukan Hal-hal yang Allah minta dari kita Disuruh belajar Belajar Disuruh ini Bisnis itu bagus Kalau orang punya kebutuhan Juga Itu adalah pilihan yang Bisa dipertimbangkan Tapi yang salah adalah Kalau itu Melupakan Tugas kita yang utama Kan Allah itu ngirim kita Dari sana ke sini Itu kan tujuannya itu Bukan berarti Kan ada yang bilang begini Ya tapi kan Setiap orang punya Kecerdungan beda-beda Minat beda-beda Keinginan beda-beda Bekas beda-beda Fashion beda-beda Hidup kita kan Gak seru juga Kalau jadi ulama Semuanya Betul Sahih Tapi itu nanti Gitu loh Setelah kita menunaikan tugas yang ini dulu Ini nasihat penting ya Dari saya istri ya Nasihat yang selalu diingat Dan ini lakuci kesuksesan hidup Bagi siapapun Ahsin ma'akom akawahufi Jadi Perbaiki Atau maksimalkan Gitu ya Sebisa mungkin Upaya kita Dalam menunaikan tugas Yang kita dapat Dimakom kita masing-masing Kalau pelajar ya belajar Kalau petani ya bertani Kalau pedagang ya berdagang Kalau pebisnis ya berbisnis Gitu ya Itu seandainya orang Hidup dengan prinsip Begitu ya Masing-masing Sibuk dengan kotaknya Masing-masing gitu ya Wah maju dunia ini Pelajar tuh Oh berhasil dengan Apa namanya Ilmunya gitu ya Para pebisnis Hasil usahanya Gitu kan Jadi kita tatap Diri kita sekarang nih Saya ini siapa Identitas saya ini Sebagai siapa Allah mentaktirkan saya Sebagai apa Saya harus apa Kalau Allah berikan kemudahan Dalam hal itu Lakukan Tapi kan saya butuh duit Cari duit seperlunya Sebatas membantu Saya dalam Menunaikan tugas ini Percaya ya Kalau orang hidup dengan Cara begini nih Duit itu Ya Namanya rezeki itu Itu akan datang Pada masanya Justru sebaliknya Kadang ini tipuan sebetulnya Namanya dunia kan begitu Ya kan Kadang-kadang kita terbuka Sudah di satu masa Wah Ini seru nih Ini enak nih Kita dapat keuntungan Begini 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 Dan kita lupa Bahwa ini semua Akan kita tinggalkan Dan ketika kita pulang Ini gak akan kita bawa Kalaupun kita bawa Ini akan habis Tapi kalau ilmu yang kita bawa Benar memang Kalau orang membawa ilmu Dunia juga sama Ikut Nyariin kita malah Jadi Hal-hal yang bersama Sampingan itu Mending kita kesampingan dulu Urusan jodoh Cewek Ya urusan bisnis Dan lain-lain Rasa suka kita Kepada lawat jenis Itu wajar Itu manusiawi Kalau gak punya rasa suka Namanya bukan manusia Berhenti aja Jadi mau jadi hewan Hewan aja punya kok Itu kan Jadi pendapatin dah Yang salah ada Kita mengekspresikannya Secara Tidak wajar Dan kita tidak sadar Dengan Ingat ya Naksu itu Salah satu karakternya Adalah mendorong kita Melakukan sesuatu Yang dia inginkan Tapi kalau sudah tertunaikan Itu bosan Kita pengen makan enak nih Iya kan Makan enak Udah selesai makan Gimana cua rasanya Eh hilang Rasa penasaran itu hilang kan Iya Kau pengen punya suami kan Pengen punya istri kan Pengen Iya kan Saya ngebayangin Saya waktu semasa begitu Ngebayangin Gimana 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 nikmatnya Punya pasangan itu Kalau ketika udah punya pasangan Ada sisi-sisi yang Kadang tidak orang tahu Nah Anak-anak muda yang terjerumus Atau katakanlah Terpengaruh Lingkungan Kalau terkatakan tergoda Ngepet pengen kawin gitu kan Coba anda berpikir Secara lebih jurnih Kedepan itu Yang akan anda arungi Itu bukan hanya penikmatan semata Namanya hidup kita Nggak bisa selamanya Senang terus Kalau pengen senang terus Jangan hidup di sini Hidupnya di sorga Itu pun kalau masuk sorga nanti Jadi kita pertimbangkan dengan matang Kedewasaan kita kan diuji di situ Kalau saya menikah Jatuh cinta sekarang Kira-kira saya masih bisa belajar Atau enggak Saya masih bisa membelah konsentrasi saya Antara studi Dengan rumah tangga Atau enggak Kalau memang berdasarkan istighoroh Orang tua merestui Dan ada jalan Kita diberikan kenyamanan batin Lakukan Tapi kalau ceritanya Maksa-maksa orang tua Orang tua nggak merestui Orang tua nyuruhnya belajar Kita nggak pengen kawin Kalau menyesal Jangan salahkan siapa-siapa Itu penting ya Jadi kekawin-kawin kan Jadi antum kan Pengalaman nih Ngajar di markas usul Mungkin ada kesan-pesan Atau dari Markas Atau pesan-pesan Antum sebagai Guru Yang nggak tinggal di markas lah Kan ada juga Mushrif yang tinggal di markas Gitu kan Sebagai ini Pesannya sama ya Kepada semua mahasiswa Dan Ya untuk diri sendiri Ilmu yang kita dapat itu Hanya bisa bermanfaat Bagi orang lain Dengan dua jalan Ima dengan lisan Atau dengan tulisan Selebihnya mungkin Untuk perbaikan diri kita Meningkatkan kualitas Keimana dan lain Tapi itu kembali untuk pribadi Kan kita hidup Di dunia ini Bukan hanya untuk diri sendiri Kita kan akan hidup Dengan orang lain Orang lain itu Ingin menikmati Apa yang sudah kita hasilkan Dan kalau kita berharap Apa yang kita dapatkan Selama di sini Itu memberikan manfaat Yang luas Terbukti kan Tulisan itu Nggak bisa Dengkap enteng Dampaknya Untuk merubah Mindset orang Dia kan menusuk Nalar seseorang Langsung kadang Merubah ideologinya Merubah pandangannya Dan seterusnya Luar biasa kan Sama omongan juga begitu Jadi Kecakapan berbicara Kecakapan berorasi Kecakapan menulis Minimal salah satu Di antara keduanya Itu harus ada yang bisa Ya Dimanapun kita bergabung Di komunitas keilmuan Apapun kita bergabung Usahakan salah satu Di antara kedua ini Ada yang kita bisa Karena kalau enggak Ya Karena kalau enggak Ilmu kita itu akan menjadi mayat Yang terkubur di dalam kepala Kitabnya udah tebal-tebal Dibaca hafal Kaidah ini Kaidah-kaidah ini Bahkan yang ada Kalau seandainya ilmu kita Terbatas apa adanya nih Ilmu kita pas-pasan lah Tapi kalau cara kita Mengkomunikasikannya bagus Cara kita Merangkainya menarik Orang akan tertarik Dan orang akan mendapatkan manfaat itu Anda milih mana sekarang Kalau enggak bisa jadi seorang ahli Yang benar-benar ahli Begitu Menguasai berbagai Dan itu rasanya susah Enggak apa-apa Kita punya ulasan yang terbatas Yang penting rujukan kita adalah Para ulama Lalu bangun kita kemampuan Menyampaikan Tidak itu dengan cara Berdiskusi secara intens Tidak itu dengan cara Berdialog Tidak itu dengan cara Ngobrol lepas Tapi berbau keilmuan Gitu ya Terbentuk kemampuan bicara itu Orang akan menerima kita Tapi kalau kita enggak bisa Lantas orang akan menerima Kita dari arah yang mana Gitu kan Saya kira itu ya Kan kita berilmu ya Kalau kita enggak komunikasi Ya gitu Kecuali kalau kita pengen Jadi seorang Ahli Seorang wali Yang menyendiri Di dalam goa Kalau mentakdirkan Anda Begitu Enggak jadi masalah Itu min Apa namun Min ahli Tajrid Gitu ya Kalau kita kan Min Apa namanya Min ahli Asbab Orang-orang normal Kalau tiba-tiba Dicomot Satu orang jadi wali Gitu kan Ya emang ada Orang-orang begitu Tapi kan itu kan Apa namanya Kehususan tersendiri Yang Allah berikan Kita ikuti jalan yang normal Kalau tiba-tiba Di pertengahan Allah Pengen kita jadi wali Gitu kan Ya udah kita ikutin aja Paling terakhir Gak apa-apa Terakhir closing statement Boleh Ini mau closing statement Biasanya kan Kalau ada podcast itu Ada Statement terakhir Closing Gimana Ya itu closing statementnya Itu tadi ya Peradaban kita itu Dibangun di atas Tradisi membaca Dan menulis Kita belajar disini Kita itu menelan Hasil karya para ulama Berusaha untuk Menelan karya mereka Memahami Mengkaji Kalau kita gak bisa Melanjutkan Tradisi keilmuan Itu dengan baik Lantas bagaimana Dengan masa depan Peradaban kita Gitu kira-kira ya Kalau kita bicara dengan Sekala yang lebih dramatis Siapa yang menentukan Arah peradaban ini Kalau bukan kita Sementara peradaban kita Bisa maju Dengan adanya Minat literasi yang tinggi Semangat untuk membaca Karena membaca itu Bisa membuka wawasan Merubah cara pandang Mengoreksi prinsip hidup Yang kurang tepat Gitu ya Merubah banyak hal Ilmu itu ya Ilmu itu bisa Merubah banyak hal Tapi ketika kita sudah Mendapatkan ilmu Jangan lupa Apa yang kita dapat Itu perlu kita bagi Dengan cara kita sendiri Dan kalau kita bicara Cara Ya hanya dua itu saja Anda pilih Mau menjadi orang yang Ahli dalam berbicara Kita itu sebagai penceramah Sebagai orang terulung Gitu ya Terlepas apakah Anda Nanti ingin mendalami Dunia bisnis Dunia politik Itu gak jadi masalah Tapi identitas Keazharan kita itu Meniscayakan Kemampuan Ilmiah Dalam menyampaikan agama Baik itu melalui Misan Maupun melalui Misan Tadi ada Titipan pertanyaan Iya Penasaran ya Apa yang Mendorong Antum Terus termotivasi Untuk menulis Kita itu akan mati Oh gitu Suatu saat nanti Ya Pikirkan itu baik-baik Anda bayangkan Kalau ketika malas itu Suatu saat nanti Saya akan mati Mati itu artinya Kita terkubur Jasa kita itu Ada di bawah tanah Sementara kehidupannya Biasa bisa berlanjut Sekian puluh tahun Sekian ratus Kita gak pernah tahu Bukankah indah Apabila kita terkubur Di bawah tanah Sementara karya Dan buah jerifaya Kita dinikmati Oleh orang-orang Yang hidup di atas tanah Berarti Kita masih Ada eksistensinya Setiap pulisan Nah ini Ulama-ulama ini Sebagian yang sudah Ibn Kathir Al-Qurtub ini Wafat kapan Kenapa mereka masih Eksist dan masih Dibilang Setiap pulisan yang Itu doa untuk mereka Mereka dulu jerih Payah Banting tulang Belajar itu Tapi hasilnya Mungkin selama hidup Mereka itu Dalam keadaan Keterbatasan Bahkan mungkin ada yang Fakir Ulama itu Bahkan ada yang Tidur mungkin di atas Tikar Besar bertahun-tahun Hanya karena ingin Mendalami pengetahuan Sedalam mungkin Tapi ingat Hidup kita itu Bukan cuma untuk Uang Jabatan Dan hal-hal yang Bersibat duniawi lainnya Kita itu akan Terkubur Dan yang menjadi Investasi paling Berharga itu Gitu ya Sesuatu yang kita Tanam sekarang Dan bisa kita Bawa ke akhirat nanti Coba itu Pikirkan Matangkan Baik-baik Pikir dengan matang Baik-baik Kalau mau mati Nanti mau ninggalin apa Masa hidup anda Cuma makan Tidur Hardolin Begitu Kemudian selesai Inna leo Inna ilahi rojimun Meskipun pada hari Kita akan dilupakan Gitu loh Seterkenal orang Seterkenal apapun Orang akan dilupakan juga Kecuali orang-orang Yang Allah kehendaki Abadi namanya Tapi kebanyakan orang Terkenal 10 tahun 20 tahun 50 tahun 100 tahun yang akan datang Dilupakan juga Siapa yang kenal orang ini Gitu kan Kecuali Allah kehendaki Namanya Terus dikenal Tapi kan itu bukan tujuan Kita Allah itu gak melihat Apa yang kita hasilkan Semata Tapi Allah melihat Kita mengupayakan itu Untuk apa Allah tanam itu Sebagai Investasi kita Di akhirat nanti Gitu ya Cukuplah Mengingat episode Akhir hidup kita Cukup itu sebagai semangat Bagi orang-orang Yang bernara sehat Gitu ya Kalau kita mengingat Jadi kita semakin Terdorong berbuat baik Terus berbuat Karena kehidupan kita Kita akan berakhir Kalau sudah berakhir Dan kita menyanyikan Kesempatan sebelumnya Kita akan menyesal Bahwa kita menyesal Pasti gak mau Kalau gak mau Ya berusaha dari sekarang Mungkin tadi Ngomongin eksistensi ya Sekarang Banyak media Yang Misalkan tadi Tulisan sekarang Juga podcast Misalnya Itu kan bisa Mungkin bisa Apa Mengabadikan ya Mengabadikan Terima kasih Mungkin Sudah cukup sekian ya Terima kasih Atas kehadirannya Meskipun Sudah sibuk ya Dari pagi Ada acara Itiba Yang Usuluddin Belum Sibuk ya Hari ini aja Kayak pas kemarin Ngobrol Yusama Agung Loh Misalnya kan ada Acara Itiba Kok ada podcast juga Ternyata Beliau memang Menyempatkan diri Itu bukti loyalitas Kita tutup ya Mungkin cukup sekian Dari kami Di acara podcast Podcast Markas Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh